hai 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 ini arah sorean kenapa makasih saya kembali kenapa-kenapa karena bisa di view kenapa kenapa aku cuman cari kanan-anak sangat trendy ini saya kanan-anak selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Bang Jas Semoga kalian semua pada sehat ya Hari ini pas Apa ya Hari Minggu Jadi Bang Jas saya dikit cerita dulu Bang Jas itu sekarang lagi ada di Subang Di Subang Karena Bang Jas lagi Nemuin Iki yang lagi Beresin rumah TV3 Karena kemarin itu Bang Jas sempat minta tolong Iki buat Ngelantai itu Rumahnya TV3 Nah Pas pulang dari sana Bang Jas Ternyata teman Bang Jas ini Namanya Pasti pada Udah pada tau dan udah pada kenal Siapa lagi kalau bukan nih Bang Keling Ini orang baik teman-teman Jadi ceritanya gini Bang Keling itu tadi Pas saya pas tinggal Nemu ini di Lagi jalan Lagi jalan Oh biar teman-teman pada tau dulu Jadi ceritanya gini Bang Keling itu nemuin Orang lagi jalan Orang lagi jalan Tanpa pakaian Dianya Dan memprihatikan Memprihatinkan pokoknya Dan ini bukan untuk pertama kali yang dia lakukan Sebelumnya pun memang udah dari dulu Memang suka kayak gitu Bang Keling bahkan diliatin foto-fotonya Cuma Cuma Saya sampai bilang Baru kenal sama saya Saya bilang Semenjak saya Suka ngonten Saya kasih tau ke Bang Keling Bang Keling kalau ada Suka bantu yang kayak gitu Nanti coba Kasih tau saya Barangkali saya bisa bantu Lebih jauh lagi Dan Alhamdulillah hari ini Pas kebetulan banget Dia habis bantu yang di jalan Yang gak ada pakaian Dibantu Dibawa Ke tempat dia Dan di Dikasih pakaian Dimandiin Mirisnya lagi Ternyata Yang Bang Keling bantu itu Orang yang pernah Bang Jaks lihat Orangnya itu Ada di Yayasan Roydotul Ulum Yang waktu di Subang Jadi waktu Bang Jaks ada kegiatan Berbagi untuk negeri Sama Paksel juga Sama Bunda juga Sempat ngeliat Orang ini Dan ternyata Orang yang Bang Keling bantu ini Orang yang Di Yayasan Entah dia Kabur atau gimana Tapi Belum tau ya Nah ini orangnya nih Masih inget gak? Kenalan dulu Siapa namanya? Siapa? Dendy Dendy Oh Randy Jadi teman-teman Nih Nanti Bang Jaks lihatin ya Cuplikan waktu Bang Jaks kesana Sama ini Sama Paksel juga Waktu berbagi disana Nah Jadi ceritanya tadi sore itu Bang Keling nemuin ini ya Disini Bang Keling Bang Keling Emang tadi pas lewat Dia gak dibaju Gak disendal Dengan kondisi seperti itu Bang Keling berinisiatif Untuk bantu dia Wow luar biasa Jadi teman-teman Memang hal kecil yang dilakuin Amang Bang Keling ini Tapi kalian bisa Mengartikannya sendiri Seperti apa Kalau kayak Ukuran kayak Bang Keling aja Bisa berbuat baik Seperti itu Kalian kenapa enggak Itu Dan Bang Jaks Respect banget Sama orang-orang yang seperti itu Ya Bang Keling Terima kasih Bang Keling Mudah-mudahan Bang Keling sehat Panjang umur Dan dilancarkan lah Semua Kegiatan aktivitas Bang Keling Ya teman-teman ya Oh satu lagi Bang Keling itu punya channel teman-teman Jadi dia suka Dia suka mengeksplore Di daerah Lembang ini Karena kebetulan beliau ini Daerah Theater Subang Karena Beliau ini Salah satu keamanan yang ada di Subang Theater ini Nama channelnya Bang Keling Channel Nanti boleh kalian lihat-lihat ya Oke teman-teman Bang Keling Bisa bantu ceritain dikit enggak Gimana tadi pas ketemunya ini Jam berapa Jadi gimana Nah tadi sore Pukul Empat sore lah Oh sekitar jam empat sore Jam empat sore kira-kira Dia itu Jalan kaki dari atas Dari arah atas Dari arah atas Mau ke bawah Nah disitu Timbur rasa dari hati itu Kok Kasian banget gitu Iya enggak Dia enggak pakai sendang Enggak pakai baju Badannya belepotan Nah disitu Terketuklah hati Untuk membantunya Memang ke belakang-belakang Sering Makanya langsung kontak saya Dan pas Bang Keling Kebetulan saya memang Alajaran di semua Rendy Udah berapa lama disini Jalan-jalan Lama Berapa hari Dua hari Ini katanya teman-teman Lelesnya lemah Lemes Lemes Dia lemes Gementer Tuh Ininya Kamu dingin enggak Oh ini Bang Cis Bawa jaket juga Buat kamu Bentar Ada di jok motor Ya Sepertinya dia kedinginan Dingin ya Ini gemeter Kakinya Tadi Bang Keling Udah sempat dimandingin Udah dimanduin Alhamdulillah ya Dikasih makan juga tadi Sama Bang Keling ya Tuh terima kasih Buat orang baik Semoga panjang umur Ini Bang Cis Ada tiket Buat kamu Biar Nggak dingin ya Ini sama juga Dari orang baik Dari Fauzan Iya Nih Kedinginan dia Gemeter tangannya Temen-temen Gemeter tangannya Di kancing dulu Biar enggak dingin Karena memang daerah Lembang itu temen-temen dingin ya Daerahnya dingin Makanya Di sini tuh Salah satu Publik wisata Bandung Dan setelah Bang Cis tanya-tanya Pengakuan dia Di daerah Ketapang Bandung Selatan Tapi Bang Cis lagi coba gali Ini tuh dia Riayasan Kabur Atau gimana Itu Tapi kayaknya Alam kebaiknya Bisa 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 Dan ini Temen-temen Sepertinya Ada sedikit Kerasan Ini Maaf Ini 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 ada Memar Pas di Kepala Di Bukanya Dan Menurut Pengakuan Dia juga Tadi Dia Sepet Dipukulin Di Cafe Ya Sama Pengamen Kenapa Dikukul Sudah Gak tepat Tepat Pengamen Gula Kepake Langsung Kiruan Jadi Ini Sepan Temen-temen Dia Katanya Jadi Ini Cukurnya Juga pun Gak rapi Bang Just Pikir Ini Dipotakin Sama Kocantilator Juga Gitu Yang Suka Evakuasi Yang Suka Bantu Juga Ada Gajah Di Jalan Tapi Pengakuan Dia Ini Dia Abis Dikeroyok Sama Tiga Orang Entah Mengamen Entah Siapa Yang Ada Di Cafe Cafe Di Atas Katanya Dia Dimarahin Untuk Dikeroyok 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 Milih sebalik temen-temennya Maksudnya Orang Kayak Gini Kadang Sebagian Sebagian Besar Orang Menilain Itu Rendah Atau Sebelah Mata Bahkan Ini Malah Dipukuling Kayak Gitu Pankling Paling Pankjes Karena Dia Masih Daerah Sama Rumah Pankjes Mau bantu Antar Dia Ke Ulangi Ke Rumah Ke Orang Tuanya Makasih Pankjes Udah Pak Oh Ya Salah Bang Terima kasih Bang Keling Karena Bang Keling Luar Biasa Teman-teman Tapi Masih Orang Tua Masih Ada Ada Nama Bapak Siapa Deden Deden Nama Ibu Neneng Neneng Punya Saudara Ada Ada Berapa Saudara Dua Lange Dua Siapa Namanya Ius Yang kedua Ari Ari Tanya Berapa umurnya sekarang Umurnya berapa Dua bulan Dua bulan Kok dua bulan Dua tahun Dua tahun Jadi teman-teman Memang Obrolannya Kadang sedikit Ngelantur Ya Karena memang Waktu Bang Ketemu ini Sebelumnya Juga Memang Berada Dua Yasa Kodit Dua Artinya Mungkin Mungkin Dia ini Memang Ada Gangguan Dalam Kejuannya Tapi Kadang Ditanya Ngobrolnya Masih Teman-teman Bahkan Dia ingat banget Kalau Rumahnya Ini Belayar ketapang Orang tua Semuanya Makanya Bang Jis Mau coba Bantu lah Lantar Keluarnya Siap 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 Pasukan Tempung Siap Sekarang udah jam berapa guys Udah jam berapa Sekarang udah tanggung Keburu malam Oke guys Jadi Berhubung Perjalanannya Itu cukup jauh Sekitar Dua jam lah Kita Pendasi aja Dulu Biar kuat Oke Aduh Tengahnya gemetar Teman-teman Liat Nih Padahal Udah Udah dikasih makan Sama Bang Keling Dia lemas banget Sepertinya dia Udah Dua hari di jalan Belum makan Maaf saya bantu Bisa gak Ini takut kamu gemeter Ininya Mending disini nih Sini Ya Sini Nih Dia takut dipegang Tangannya gemeter Teman-teman Kasian Lemah banget Soalnya udah dua hari Katanya di jalan Terus kamu tidak jalan Mau kemana tadinya Mau pulang Jadi dia itu ceritanya Lagi jalan kaki Mau pulang Ke Ketapang Sementara Ketapang disini itu Kasarnya Dengan Kendaraan juga Bisa ditempu Dua jam Ini jalan kaki Ini jalan kaki ya Kapan ketemu Udah gitu Belum Kita gak tau Udah makan apa Belum Makanya ini Ini dulu Makan lagi dulu aja Biar Kuat Menahan angin Gemeter Gak boleh tuh Dia aja Memang gemeter teman-teman Tangannya Kasian Ya Iya dan sepertinya Dia trauma Karena dia Karena dia Habis ada Kekerasan Kayaknya ini Ada memar-memar Sedikit ininya Nih Randy makan dulu Ya Baru kita jalan ya Sebelum keburu malam Tuh Teman-teman Lihat Ya Allah Allahu Akbar Pelan-pelan Pelan-pelan aja Makannya Allah Allahu Akbar Bang Jis Nggak tega Teman-teman Dia sampai gemeter Kayak gini Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Dan mungkin Karena memangpun ya Terbiasa dihiasan pun Makan 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 itu kan seadanya Gitu Iya Iya pelan-pelan aja Makannya Panas ya Iya santai Pelan-pelan Ditip ya Pelan-pelan Makannya Allahu Akbar Ya teman-teman Bantu doanya juga ya Dari teman-teman ya Semoga ada jalan Yang terbaik Buat rendinya Buat kita sih Makanan ini biasa Iya Bagi mereka ini memang Karena Jarang kan Mereka temuin juga Ya hati-hati Jatuh Ambil Guanya yang megang Ini Jadi Bang Jes pun Ini dipegangin Sama Bang Jes Karena Ini tangannya Dia gemeter Pelan-pelan aja Kalau panas Pelan-pelan Iya Berhenti-berhenti ya Iya Ditiup dulu Ditiup aja Gak apa-apa Iya Tuh Ini pakai Pegang tangan satu Bisa Pegang Iya Iya Pelan-pelan aja ya Rendiya Dan Kita juga perlu Pondasi aja Lodul Iya Biar Kuat Menahan angin jalanan Oke temen-temen Ini Bang Jes makan dulu Ya Untuk mengisi sedikit kekosongan Biar gak masuk Angin di jalan Karena lumayan jauh jaraknya Oke Oke Terima kasih.